Assalamualaikum, apa kembar teman-teman semuanya? Ketika seorang teman atau mantan membuat status baru pada aplikasi WhatsApp, baik berubah foto ataupun video, maka jika kita membuka status yang dibuat tersebut sudah pasti akan diketahui oleh pemiliknya. Ini bisa dilihat dari statistik laporan pada bagian bawah status, bahwa kita sudah membuka atau melihat statusnya tersebut. Nah, jika teman-teman tetap ingin mengetahui isi status yang dibuat oleh seorang tanpa ketahuan bahwa kita sudah membukanya, berikut saya praktekan cara untuk melakukannya. Namun sebelumnya, terlebih dahulu seperti biasa, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe pada channel kita ini untuk mendukung agar tetap eksis dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk contoh, misalnya si doi atau mantan pacar kita membuat status baru dengan membajang foto anaknya. Kemudian jika kita penasaran ingin melihat status baru tersebut, tanpa diketahui oleh pemiliknya, maka langkah pertama sebelum membuka status ini, kita harus mematikan fitur laporan dibaca pada menu privasi yang ada di pengaturan. Caranya, sekarang kita tap titik 3 yang ada di pojok atas sebelah kanan saya ini. Lalu pilih setelan. Kemudian pilih lagi akun. Selanjutnya pilih privasi. Sekarang kita hilangkan tanda centang pada tulisan laporan dibaca yang ada di bagian bawah ini. Dengan menghilangkan centang di bagian ini, maka postingan status yang dibuat oleh teman-teman kita di WhatsApp bisa kita lihat tanpa diketahui oleh pemiliknya. Ini 100% akurat dan silakan teman-teman buktikan. Namun sebuah kelemahan dari fitur menonaktifkan laporan baca ini, yaitu jika kita membuat status apapun di WhatsApp, maka info tentang siapa saja dan jumlah orang yang melihat status kita tidak akan diketahui. Dan untuk membuatnya kembali seperti semula, silakan masuk ke pengaturan akun tadi. Kemudian centang kembali laporan dibaca yang ada di menu pengaturan privasi. Baik teman-teman, itu dia untuk tutorial singkat cara melihat isi status di WhatsApp tanpa ketahuan pemiliknya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika teman-teman menyukai video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.